Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, saya Dr. Sekar dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik hematologi. Pertama-tama kita memperkenalkan diri pada pasien. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Sekar yang bertundas hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu-Ibu, mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, namun tidak akan menyakiti Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika pasien sudah bersedia, kita lanjutkan dengan persiapan alat dan persiapan diri. Alat-alat yang diperlukan yaitu tensimeter, kemudian stetoskop, dan juga fan light dan termometer. Selanjutnya kita lakukan persiapan diri dengan cara cuci tangan 6 langkah. Pemeriksaan fisik yang pertama, kita lakukan pemeriksaan keadaan umum. Kita observasi pasien, apakah dia tampak sakit, ringan, sedang, atau berat. Kemudian kita nilai kesadarannya, apakah pasien komposmentis. Kemudian selanjutnya kita nilai tanda vital pasien. Dari tanda vital kita bisa dapatkan di pasien ini, tensinya 120 per 80, heart rate 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhunya 37 derajat celcius. Selanjutnya kita lakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Pada pasien ini kita dapatkan tinggi badan pasien yaitu 160 cm dan berat badannya 50 kg. Kemudian pemeriksaan fisik anemia. Kita lihat dari penampakan wajahnya, apakah didapatkan fasies pulih. Kemudian rambutnya, apakah kering, mudah dicabut atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan mata. Kita cek apakah ada konjunktiva anemis, apakah ada sklera ecteric. Kemudian pemeriksaan mulut. Kita lihat apakah mulutnya berwarna pucat. Kemudian mukwosa mulutnya, apakah pucat atau tidak. Dan kemudian kita juga lihat lidah pasien, apakah halus dan berwarna kemerahan. Kemudian kita lihat ada tidaknya stomatitis. Selanjutnya kita cek pada leher pasien. Apakah terdapat linfadenopathy. Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan jantung. Maaf ya ibu, bajunya dibuka. Selanjutnya pemeriksaan jantung. Kita dengarkan berapa frekuensi jantung pasien, apakah normal atau terdapat akikardi. Dan kita dengarkan juga, apakah ada murmur pansistolik pada pasien yang merupakan tanda dari adanya anemia berat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan abdomen. Kita cek apakah ada splenomegali dan hepatomegali. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan puku pasien. Apakah pucat. Cianosis atau normal. Kemudian pada palmar pasien. Kita cek. Apakah pucat atau normal. Selanjutnya kita lihat kulit pasien. Apakah pucat atau keabu-abuan. Dan selanjutnya dapat kita perkirakan seberapa parah anemia pada pasien ini. Anemia ringan atau sedang terlihat pada konjunktiva, mukosa mulut, kuku dan telapak tangan serta kulit. Sedangkan anemia berat. Terdapat adanya gangguan fungsi jantung yang memerlukan penanganan segera. Selanjutnya pemeriksaan itu pada perdarahan. Kita lihat pada pasien. Kita identifikasi tipe perdarahannya. Apakah ada purpura, petiki. Atau ekimosis, hematom. Kemudian apakah ada hematosis pada sendinya. Dan juga kita cek. Apakah ada busi berdarah. Kemudian perdarahan pada konjunktivanya. Dan kita tanyakan juga apakah ada perdarahan hebat di tempat lain. Kemudian kita identifikasi lebih lanjut. Tempat perdarahannya. Apakah single atau multiple. Kemudian simetris atau asimetris. Pada pemeriksaan keganasan. Kita lakukan terlebih dahulu pemeriksaan awal. Kemudian kita lakukan identifikasi. Kita lihat tanda-tanda apakah ada demam. Tachikardi. Kemudian apakah ada irritabilitas. Dan apakah ada anemia. Pasiennya pucat atau tidak. Kemudian apakah ada tanda perdarahan. Dan kita lihat juga infiltrasi kulit. Edema peleorbital. Kemudian tanda pembesaran mediastinum. Kemudian hepatomegali. Splenomegali. Pembesaran vestis. Jari tulang. Tanda-tanda infeksi. Adanya masa di abdomen. Atau masa di tempat lain. Selanjutnya pemeriksaan linfonodi. Kita cek mulai dari linfonodi di oksipital. Kemudian pos auricular. Di cervicalis anterior. Cervicalis posterior. Kemudian kita cek di parotis. Dan di submenibular. Kita catat ukuran jumlah mobilitas. Kenyalan dan konsistensi. Dari setiap kelenjar yang teraba. Selanjutnya pemeriksaan hepatomegali. Kita letakkan tangan kiri. Di bawah punggung pasien. Untuk mengangkat igas 11 dan 12. Supaya. Hepar akan lebih mudah teraba oleh tangan kanan kita. Jangan lupa mengingatkan pasien untuk relax. Kemudian sisi lateral tangan kita letakkan ke dinding perut pasien. Pasien diminta untuk mengambil nafas dalam. Kita coba raba. Tepi hepar pasien. Apakah teraba oleh ujung jari kita. Jika teraba. Normalnya. Tepi hepar itu teraba lunak. Tajam dan reguler. Permukaannya licin dan sedikit kenyal. Kemudian kita ukur pebesaran hepar tersebut dalam sentimeter. Di bawah sudut arkus kosta kanan. Dan prosesus sipoideus. Pemeriksaan splenomegali. Kita lakukan dengan meletakkan tangan kiri. Di belakang kosta kiri pasien. Untuk mengangkat lien. Kemudian kita raba. Mulai dari sias kanan. Ke arah umbilikus. Hingga ke arkus kosta kiri. Kita nilai apakah ada perbesaran lien. Dengan garis imaginary skufner. Kita nilai skufner 1 sampai 8. Yaitu dengan menarik garis lurus. Dari sias kanan. Hingga ke arkus kosta kiri. Melalui umbilikus. Skufner 8. Jika terdapat di sias kanan. Skufner 4. Ada di umbilikus. Dan skufner 1. Mendekati arkus kosta. Sekian pemeriksaan hematologi pada pasien kita hari ini. Kita persilahkan pasien untuk kembali mengenakan pakaian. Dan kembali ke meja periksa. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kemudian resumen pemeriksaan. Kita catat di Rekam Medis. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Salam sejahtera.